Saudara salah satu pelaku UKM kali ini merupakan seorang ibu rumah tangga pernah bekerja sebagai juru masak di kapal pesiar. Dari kemahiran memasak itulah pelaku UKM yang pasti berbahasa asing ini mulai mencoba menjajahkan produknya hingga luar negeri. Bersama reporter putri Yulianti Amini dan juru kamera rajin pasar ibu inilah keripik pisang tanduk masuk pasar global. Terima kasih telah menonton! Hai sahabat UMKM, kembali lagi di program UMKM Provinsi Kepri. Nah kali ini saya sudah berada di salah satu UKM yang mengolah buah tropis yaitu pisang menjadi cemilan lezat. Seperti apa prosesnya? Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu, saya putri dari Batam Tigi. Saya, kami dari kuliner si Burbun. Oh gitu. Keripik pisang tanduk nih. Keripik pisang tanduk. Sekarang ibu lagi? Lagi mempersiapkan kemasan. Inilah Farida, salah satu pelaku UKM yang tinggal di Desa Perayun, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimut. Wanita berdaerah Sunda ini menjadikan buah pisang tanduk yang banyak tumpuh di sekitar tempat tinggalnya sebagai bahan baku produk olahannya yaitu keripik pisang tanduk. Sebelum akhirnya terjun di dunia UKM, Farida merupakan seorang juru masak di kapal pesiar. Maka tidak heran, selain mahir berbahasa Inggris, wanita ini juga memiliki kecakapan dalam memasak aneka makanan. Kemampuan memasak inilah yang kemudian menuntun Farida dapat mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Selain secara kontinu memproduksi keripik pisang, Farida juga menerima pesanan aneka masakan dari lingkungan, teman, ataupun perusahaan yang menggelar acara. Berbagai dinamika mewarnai perjalanan Farida dalam mengembangkan usaha cemilan dengan brand kuliner Sibunbun ini. Di awal rencana membuat keripik pisang tanduk, upayanya sempat dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Bagi masyarakat setempat, pisang tanduk yang memiliki rasa hambar sangat asing dijadikan sebagai keripik. Dengan segala keyakinan dan kemampuannya, Farida mampu mengolah pisang tanduk menjadi keripik yang diminati masyarakat sekitar, bahkan sampai daerah lain di Provinsi Kebri. Selama saya berpengalaman tinggal di luar, khususnya di Pulau Jawa dulu, saya kenalnya di Jakarta, terus di Bandung, termasuk di Lampung. Nah, dengan begitu saya pikir kenapa ini nggak dipromosikan? Kenapa ini nggak dijadikan wadah untuk menambah penghasilan dari petani lagi, kan gitu. Pas waktu ikut, jadi ada kesempatan diundang dengan ketahanan tangan, ibu ngutar otaknya gini, ini kan hasil dari Pulau Pundur, dari petani, dari petani Pundur. Kenapa bukan ini yang di atas? Kalau pisang kepo, seperti saya bilang tadi, itu banyak di mana-mana. Tapi pisang tanduk ini di Medan pun nggak ada. Susah, kita cari memang nggak ada. Dari sejak saya kecil sampai saya kemarin meninggalkan Medan itu, belum pernah ada petani pisang tanduk. Jadi, saya mencoba memperkenalkan, ini enak loh di keripik. Letak geografis Kabupaten Karimun yang sangat strategis dalam pengembangan usaha ke pasar global, tidak luput dari pengamatan perempuan ini. Saat ini, Farida tengah mempersiapkan syarat administrasi agar produknya dapat meramaikan pasar luar negeri. Beberapa syarat yang ia siapkan diantaranya sertifikat yang diterbitkan oleh Bepom, hingga kemasan yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Untuk kemasan sendiri, itu kalau saya harus, yang jelas pada sini saya fokus untuk going to export, kan gitu. Saya harus kemasan ini harus juga ada label Bepom juga, kan gitu. Jadi, saya masih meman, apa nih, meman, mencukupi nih, mencukupi sertifikat-sertifikat yang harus saya keluarkan untuk mengemas satu produksi ini. Selain strategi untuk menempus pasar ekspor, jauh-jauh hari Farida juga mulai menyiapkan mentar agar nanti saat produk kuliner sipun-pun diterima di negara jiran, ia dapat memproduksi dalam jumlah besar sesuai dengan permintaan pasar. Nah, itu tadi bagaimana proses pengolahan pisang tanduk menjadi keripik pisang tanduk ala kuliner sipun-pun. Sampai jumpa di UMKM Provinsi Kepri selanjutnya. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!